Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu atau mbak silahkan perkenalkan diri Dari pematang siantar Sumatera Utara Allah wakbar dari jauh ya Silahkan Ibu Ini anak mau bertanya Mengenai menyekolahkan anak Di Ketua Sunnah Jadi ini anak kan udah Menyekolahkan anak-anak yang pertama Dan kedua itu di pondok sunnah Yang jauh dari pematang siantar Nah untuk anak-anak yang ketiga Ini waktu dimasukkan pondok Kayak Ustazah sakit gitu Ustazah Sakit terus entah lah Entah karena fasilitas entah atau gimana Sakit Terus anak-anak ini gak mau lagi Ustazah Gak mau lagi mondok Gak mau mondok dan Pengen di sekolah biasa Pengen bersama anak aja gitu Di Kota Pematang Siantar Jadi karena sakit sampai dua pekan Jadi anak pikir gimana ya gitu ya Ustazah Ya anak bingung Akhirnya karena sakit sampai dua pekan Akhirnya kami mengambil keputusan Untuk kembali pengajak anak-anak itu Ke Pematang Siantar Sekolah di sekolah Artinya gak mondok lah Ustazah Gak mondok di sekolah sunnah lagi gitu Ustazah Baik Akhirnya yang ketiganya usia berapa Bu? Putra atau putri? Yang paling kecil itu SMP Ustazah Yang tadi mondok itu SMP Putra atau putri? Oh ini Bungsu Putra-putra Bungsu Ustazah Tadi yang kakaknya yang satu dua Putra atau putri? Kakaknya yang besar itu perempuan Putri Terus abangnya Abangnya itu Kelas tiga SMP Ustazah mondok juga Jadi kakak sama abangnya itu mondok Nah ini tinggal yang paling kecil Ustazah Baik Baik Ibu Barakallahu fiq Ibu Jazakilahu khair Masya Allah Teman-teman yang saya cintaikan Allah Ya Subhanallah Ketika kita diberikan oleh Allah SWT Amanah anak-anak Pastikan Katakan kepada diri kita Bahwa tiap anak kita itu berbeda-beda Unik masing-masing itu Ada yang Masya Allah Dia mudah diarahkan Untuk belajar ilmu agama Ada yang Butuh perjuangannya Nah Kalau kondisi putranya Ibu Nasfi Ini misalnya sudah dipondokkan Ternyata sakit Dan kita tidak perlu membahas Kenapa sakitnya Pastinya sakit itu dari Allah Entah karena fasilitas Satapa Allah Yang pasti Ketika kondisi badannya itu Tidak memungkinkan Untuk belajar di pondok Maka Jangan paksa Anak kita untuk Tetap belajar di pondok Kalau kita paksa Anak kita dalam keadaan Sakit teman-teman Apa yang akan kita katakan Nanti besok dihadapan Allah SWT Dan pastinya kan Kita juga tidak mau Ketika misalnya kita Kondisi badan Memang benar-benar sakit Kemudian kita dipaksa Untuk menuntut ilmu Kita juga kan tidak mau Apalagi jauh dari orang tua Nah sekarang Kalau putranya Ibu Nasfi Sudah berada di rumah Pertama yang mesti Ibu Nasfi Lakukan adalah Banyak ngobrol dulu Banyak ngobrol Dengan putra tercintanya ini Apa yang terjadi sebenarnya Dari hati ke hati Jangan langsung dimarah-marahin Ya kenapa kamu Tidak betah di pondok Kenapa begini Kenapa begini Nanti anak-anak takut duluan Ya kita Aja-aja diskusi Kenapa Dek Kok gak betah di pondok Kejadian apa Atau mungkin ada yang membuli Atau ada yang seperti apa Nah setelah itu Nanti kita ngobrol ya Jadi maunya bagaimana Ya Oh maunya sama umi aja di rumah Mabunda aja di rumah Ya sudah Berarti Kalau seperti itu Ibu carikan di rumah itu Masya Allah Tabarokarul Rahman Majis-majis ilmu Ya insya Allah Di sana di Sumatera Sudah banyak ya Insya Allah Dan carikan ini Kasusnya hampir mirip Dengan putri saya Waktu Kalau putri saya Sekolah ya Sekolah di Sekolah di luar Ya sekolah formal Waktu itu beliau juga Beliau yang Saya gak betah Sekolah formal Kalau formal maunya Sama umi di rumah Ya sudah Bismillah kita Homeschooling kan Nah jadi jangan paksa Teman-teman Dan kalau misalnya ya Subhanallah Ibu misalnya Tapi gimana Ustazah Saya kan belum berilmu Ya berarti Belajar bareng Belajar bareng Ilmu agama Kemudian temani Putra tercintanya Pastinya ketika mendidik anak Itu juga Apalagi anak bungsu ya Jangan sampai kita terlalu memanjakan Saatnya kita tegas Maka kita tegas Jadi tarik Ulur Itu sebuah metode Yang mestinya kita lakukan Jadi bukan hanya diulur Saja dimanjakan Saja Tapi tetap Kita juga berikan Batasan-batasan Peraturan-peraturan Yang mesti diketahui oleh Putra tercinta Ibu Nasfi Begitu ya Sambil berdoa kepada Allah Minta kepada Allah Apa yang terbaik Untuk putranya Ibu Nasfi Minta kepada Allah Agar Allah mengaruniakan Kepada putra tercinta Ilmu yang bermanfaat Guru-guru yang terbaik Dilembutkan hatinya Dibaguskan akhlaknya Dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu ta'ala A'la Dibaguskan akhlaknya Dibaguskan akhlaknya Dibaguskan akhlaknya Dibaguskan akhlaknya